Tutorial bagaimana UMKM naik kelas menjadi konglomerasi. Sebentar, mungkin beberapa dari kita akan menganggap bahwa ini clickbait. Tapi di sini saya ingin menjelaskan bahwa ternyata banyak orang Indonesia itu punya persepsi yang salah terhadap definisi dari konglomerasi. Nah kita flashback dulu ya, kalau misalkan kita nonton film-film, sinetron, kemudian waktu masa-masa saya kecil ya. Jadi konglomerasi, biasanya persepsi orang Indonesia menganggap bahwa konglomerat adalah orang-orang yang punya aset 3.000 rupiah. Walaupun memang by definition sebenarnya konglomerasi bukan seperti itu. Konglomerasi adalah proses bagaimana kita mengkombinasikan different entities. Jadi biasanya organisasi atau perusahaan ada beberapa company dari beberapa bidang berbeda, mereka konsolidasikan menjadi satu holding untuk bisa mencapai objektif mengoptimalisasikan perusahaan mereka untuk bisa unlock value yang lebih tinggi. Itu adalah definisi yang sebenarnya dari konglomerasi. Nah jadi kesimpulannya konglomerasi tidak dinilai dari nilai dari sebuah perusahaan tersebut atau nilai dari revenue perusahaan tersebut. Tapi dari proses combining dari beberapa entities tadi. Nah sekarang bagaimana kita mengidentifikasikan UMKM? Nah disini juga banyak orang Indonesia itu kebanyakan salah. Jadi UMKM kalau dalam bahasa Inggris arti adalah SME atau Small Medium Enterprises. Nah biasanya dia ambil satu term small medium. Jadi secara size ini mungkin secara revenue nggak terlalu besar. Jadi kecil dan menengah. Nah tetapi disini banyak orang Indonesia itu juga menyala artikan bahwa UMKM itu adalah kalau omsetnya kecil itu pasti UMKM. Jadi kalau omsetnya puluhan miliar atau mungkin ratusan miliar itu bukan UMKM lagi. Ya padahal sebenarnya bisa juga UMKM punya omset puluhan miliar, ratusan miliar. Nah sekarang jadi apa sih yang mengidentifikasikan bahwa saya ini adalah pelaku UMKM. Itu adalah bagaimana dari besarnya organisasi kita, struktur organisasi kita. Dan apakah perusahaan tersebut memiliki sistem atau misalkan SOP yang jelas. Misalkan contoh bisa nggak saya seorang diri mungkin sebagai content creator dan saya hanya punya misalkan satu videographer dan satu video editor. Tapi saya bisa punya income, dapat endorsement. Subscriber saya misalkan puluhan juta. Saya bisa mendapatkan income let's say puluhan miliar per tahun. Nah biasanya orang Indonesia akan anggap bahwa ini bukan lagi UMKM. Karena omsetnya sudah puluhan miliar. Nah tetapi kalau misalkan dilihat disini saya tidak bisa menduplikasikan pekerjaan saya. Kenapa? Karena saya yang menjadi talent di video tersebut. Dan kalau misalkan saya hire orang untuk menggantikan saya belum tentu bisa. Nggak ada sistemnya karena orang masih bergantung dengan saya. Walaupun omset saya bisa mencapai puluhan miliar sebagai seorang misalkan content creator. Tetapi secara sistem atau secara organisasi masih disebut sebagai UMKM. Ini adalah definisi yang sebenarnya dari UMKM. Nah disini buat teman-teman pelaku bisnis UMKM atau SNI. Disini saya akan membagikan kendala dan tutorial bagaimana kita sebagai UMKM bisa naik kelas untuk bisa menjadi sebuah konglomerasi atau konglomerate group. Jadi teman-teman stay tune karena disini saya akan bagikan satu kendala dan tiga tutorial. Kendala yang pertama adalah ada tembok invisible. Ada tembok yang nggak kelihatan yang membuat akhirnya UMKM itu selalu mentok. Jadi misalkan mungkin mencapai satu revenue tertentu, dia mentok. Mencapai satu development tertentu, dia mentok. Saya nggak bilang bahwa tembok tersebut bikin kita nggak bisa kaya sebagai pelaku UMKM. Kenyataannya saya banyak ketemu dengan pelaku UMKM yang jelas dia cash rich. Jadi arti adalah pegang cash miliaran, puluhan miliar, bahkan ada yang sampai ratusan miliar walaupun nggak banyak ya, tapi nggak ada hubungan UMKM dengan cash atau kekayaan mereka miliki. Tetapi mereka at some point, mereka mentok dan mereka nggak bisa going to the next level. Mereka nggak bisa naik kelas menjadi konglomerasi atau konglomerate group. Nah, kenapa? Karena ada tembok yang nggak kelihatan. Nah, tembok tersebut adalah corporate finance. Apa itu corporate finance? Saya nggak akan pakai bahas yang terlalu berat. Di sini saya banyak ketemu dengan founder, UMKM, pemilik brand. Dan biasanya ketika perusahaan atau pemilik brand itu dari 0 to 1, secara wajar mereka akan nyemplung di day-to-day operation. Jadi mereka akan nyemplung dari jam 9 sampai jam 9 malam lagi di operation. Jadi arti adalah mereka datang ke kantor, mereka handle semuanya administrasi, marketing, penjualan, kemudian negosiasi, ketemu dengan vendor, ketemu dengan klien, masalah legal, keuangan, finance, mereka semua yang ngurusin. Jadi mereka jadi chief everything officer. Dan itu wajar. Apalagi dari 0 to 1, kita ingin menghemat, kita nggak ingin rekrut banyak orang, kita nggak punya kapasitas untuk merekrut banyak talent, jadi kita kerjaan itu semua sendiri. Dan akhirnya ketika kita berhasil menemukan sebuah momentum, bisnis kita berkembang, omset kita meningkat dengan sangat pesat, kita mendapatkan revenue dan profit. Dan akhirnya revenue dan profit ini justru menjadi penjara kita sendiri. Menjadi tembok invisible tadi. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kalau nggak kita yang kerjain, ini pasti akan turun kualitinya. Kalau nggak kita yang kerjain, ini pasti klien-klien akan pergi. Kalau bukan kita yang kerjain, kita nggak percaya. Dan karena kita fokus sama penjualan, marketing, dan kita fokus bagaimana mengembangkan bisnis secara day-to-day operation, jadi kita nggak akan ngurusin yang namanya corporate finance. Nah corporate finance itu biasanya akan bicara mengenai 3 hal. Ini saya simplify karena corporate finance itu lebih luas lagi dari 3 hal. Tapi kalau saya simplify, 3 hal yang penting. Yang pertama adalah capital structure. Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Kemudian funding, dan juga adalah managing financial risk. Jadi 3 hal ini adalah hal yang penting untuk kita bisa atasi kalau misalkan teman-teman ingin naik kelas dari UMKM menjadi sebuah konglomerat group. Oke, hal pertama yang akan kita berada dari corporate finance adalah capital structure. Nah, apakah capital structure perusahaan kita itu sudah yang paling optimal? Nah, tujuan adalah untuk bisa menentukan valuation dari perusahaan kita. Nah, valuation itu apa? Itu valuasi atau nilai dari perusahaan kita. Nah, kenapa kita penting menentukan valuation dari perusahaan kita? Karena kalau kita nggak mengerti dan kita nggak paham berapa valuation dari perusahaan kita, nilai perusahaan kita, maka kita nggak tahu itu seperti sebuah map, seperti sebuah radar, seperti sebuah kompas, di mana posisi kita sekarang. Dan ini akan relate dengan poin yang nomor 2, yaitu funding. Nah, jadi setelah kita bisa mengetahui atau mengoptimalkan capital structure kita, sehingga kita punya valuasi yang optimal, maka berikutnya adalah capital raise. Kita perlu mencari funding. Kita perlu fundraising. Nah, ingat ya, tadi kendala kita adalah ketika kita ingin naik kelas UMKM menjadi konglomerate group, nah, salah satu kendalanya adalah kita ketemu dengan tembok yang nggak kelihatan. Tembok yang invisible, yaitu kita sibuk berjualan, kita sibuk marketing, kita sibuk expand, dan kita nggak bisa punya waktu untuk bisa mengurusi corporate finance. Nah, sehingga dengan kita sudah unlock value kita, kita sudah mengetahui valuation kita, kita bisa melakukan yang namanya fundraising. Karena salah satu step untuk kita bisa melakukan fundraising adalah mengetahui berapa value kita, sehingga kita akhirnya open sama investor, financial investor, atau strategic investor untuk masuk ke perusahaan kita. Nah, jadi tutorial yang pertama adalah raising more capital to build system and organization. Jadi, kalau misalkan teman-teman sudah memiliki capital, kalian bisa build system dengan pertama, build orang dulu. ya, dengan merekrut talent-talent terbaik, sehingga mereka yang akhirnya fokus di day-to-day operation. Nah, banyak dari kita seringkali founders itu yang sibuk di day-to-day operation. Padahal, founders, kerjaannya mereka sebenarnya sebagai entrepreneurs adalah untuk bisa masuk ke level berikutnya sebagai collaborate group, mereka harus bisa berpikir secara strategic. Kira-kira what's next? Development berikutnya, atau kolaborasi berikutnya, apa yang harus kita kerjakan? Kita ingin IPO kah? Kita ingin cari investor yang lebih besar kah? Kita ingin strategic collaboration dengan perusahaan apa? Nah, ini nggak mungkin bisa kita lakukan kalau kita nggak memiliki orang di bawah kita. Dan kita nggak akan bisa membayar orang-orang terbaik atau sistem yang terbaik kalau kita nggak raising more capital. Dan kita nggak bisa raising more capital kalau kita nggak tahu positioning kita, valuation perusahaan kita, capital structure perusahaan kita seperti apa. Nah, sebelum saya masuk ke tutorial nomor 2 dan tutorial nomor 3, saya ingin kasih satu informasi yang sangat-sangat langkah ya, ini bukan gimmick, betul-betul langkah. Jadi, tanggal 11 sampai tanggal 12 Oktober 2023, kami akan mengadakan The Biggest Financial and Business Conference di Indonesia dan kita akan menghadirkan 2 international speakers yang mungkin dalam 10 tahun ke depan belum tentu mereka berdua bisa hadir lagi. Yang pertama adalah Jordan Belfort, ya, teman-teman yang nonton film Wolf of Wall Street yang diperankan cast-nya banyak banget orang-orang yang aktor-aktor Hollywood yang terkenal seperti Leonardo DiCaprio, kemudian Jonah Hill, Manggot Ruby. Nah, saya ingat, saya nonton film ini kalau nggak salah 2008-2010, saya lupa. Dan film ini diambil dari kisah nyata dari Jordan Belfort. Dan kita beruntung sekali, Jakarta, 11 sampai 12 Oktober, Jordan Belfort, The Real Wolf of Wall Street, itu kan hadir di Jakarta. Dalam rangka world tour, dia akan keliling di New York, Dubai, New Zealand, Brazil, Germany, dan Jakarta. Nah, jadi beliau akan banyak sharing mengenai bisnis, mengenai keuangan, mengenai entrepreneurship. Yang kedua adalah Sofia Amoruso. Nah, Sofia Amoruso ini adalah seorang New York Times best-selling author dan juga founder dari Nastigal. Ya, sekarang kalau teman-teman search Instagram Nastigal, itu sudah 4 juta followers-nya. Dan buku Girlboss sendiri itu sampai difilmkan di Netflix tahun 2016. Dan Sofia Amoruso adalah seorang wanita hebat yang akan hadir juga di Finfo Conference. Selain 2 international speakers, juga akan ada 30 Indonesian speakers. Saya sendiri juga akan menjadi pembicara di sana. Ada Cinta Laura, kemudian ada Dani Sutradewa, founder dari Solventures, kemudian ada Anthony Suardono, ada dari Holy Wings Group, dan masih banyak lagi. Nah, tema dari Finfo Conference tahun ini adalah Old Money Strikes Back. Re-inventing the Real Growth in a Fake Economy. Kita akan membahas bagaimana kita bisa memiliki sebuah perusahaan, memiliki fundamental dan growth yang real. Jadi bukan fabricated. Karena kita tahu di tahun-tahun sebelumnya adalah era di mana banyak growth itu sebenarnya adalah growth yang memang silikon. Yang memang hanya plastic growth. Fabricated growth. Jadi, inorganic. Disuntik, cash burning. Nah, saya percaya bahwa sekarang venture capital itu akan melirik perusahaan-perusahaan memiliki real organic growth. Nah, kita akan belajar selama 2 hari. Tiket sangat terbatas untuk teman-teman yang ingin mengamankan seat kalian. Silahkan bisa kunjungi website yang ada di bawah saya atau nomor handphone atau nomor WhatsApp yang ada di bawah saya. I'll see you there. Hey Indonesia, JB here, the real wolf of Wall Street. I'm excited to announce that I've been invited as a guest speaker for the Finfolk Conference 2023. I'm Sophia Amoruso. So, I'm so excited to be part of the 2023 Finfolk Conference Jakarta, Indonesia. I'll be sharing all about entrepreneurship and building a creative business. See you there. Saya Joshua Tano. Saya akan sharing tentang how to build a strong and stable business. Get your ticket now and see you all in the Finfolk Conference 2023. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial yang kedua. Yaitu One Way Ticket. Nah, sebagai seorang pelaku bisnis UMKM atau SME, mereka atau kita semua itu biasanya akan memiliki satu tiket yang hanya sekali jalan. Jadi, artinya adalah setiap UMKM ketika mereka memiliki produk, itu pasti ada yang namanya resepsi. Nah, resepsi pernikahan misalkan. Contohnya, ketika kita lagi menikah, kita biasanya akan undang teman-teman lama kita, teman sekolah, teman SMA, teman kampus, teman kerja, yang biasanya mungkin kita nggak akan ketemu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita nggak akan jarang banget lah kalau misalkan kita bilang, oh, kita mau makan siang barang, mungkin mereka nggak akan datang. Atau makan malam, ulang tahun kita mungkin mereka nggak datang. Tapi kalau pernikahan resepsi, tiba-tiba sahabat jauh kita, orang yang udah lama nggak kontek sama kita, yang paling susah kita undang, itu mungkin akan datang. Dan kemungkinan besar pada saat resepsi tersebut, itu yang hadir bisa ratusan, bahkan mungkin ribuan orang. Nah, sebagai pelaku UMKM atau SME, setiap dari perusahaan kita itu memiliki satu kali resepsi. Saya nggak tahu apakah teman-teman sudah mengalaminya atau pernah mengalaminya atau sudah lewat. Tapi saya pernah mengalaminya. Ketika momen resepsi terjadi, ketika kita launching sebuah produk, kita mungkin sempat bootstrapping, gonta-ganti, sampai akhirnya kita ketemu formula yang tepat, dan ketika kita ketemu formula yang tepat, somehow produk tersebut booming, viral. Orang sampai ngantri dan revenue kita, kita sampai kesulitan cari vendor. Inventory kita terbatas. Kita sampai harus leverage dengan bank, karena order begitu banyak, kita harus bisa beli inventory, cadangan inventory. Kita harus beli mesin. Dan itu semua biasanya terjadi hanya one-way ticket, atau satu kali dalam satu periode tertentu. Let's say misalkan dalam 5 tahun, atau dalam 10 tahun, itu mungkin hanya terjadi satu kali. Nah resepsi ini, atau one-way ticket ini, itu menjadi pisau bermata dua, atau pedang bermata dua. Dan di sini keputusan, atau decision yang kita ambil sebagai pelaku UMKM, akan menentukan apakah kita akan stay, sebagai pelaku UMKM, atau kita naik kelas menjadi konglomerat group. Nah biasanya ketika resepsi terjadi, business is booming, kita mendapatkan big cash, big amount of money, kita pasti ingin dong beli rumah baru, mobil baru, kita ganti gaya hidup kita, kita tarik dividen, ya kita jadikan itu sebagai cash cow, jadi darah dari perusahaan, kita sedot terus, kita sedot terus, dan kita enjoy life. Apalagi teman-teman yang masih muda, masih di bawah 30 tahun, masih di bawah 25 tahun. Dan most likely, ya ketika kita lakukan itu, kita tidak akan going to the next level. Nah di sini, kita bisa menggunakan one-way ticket ini dengan hal atau dengan cara yang tepat. Bagaimana cara? Yang pertama adalah hire diri kita sendiri. Nah apa yang saya maksud dengan hire diri kita sendiri? Kita sebagai pelaku UMKM, untuk bisa naik kelas, kita bisa membedakan antara uang perusahaan dengan uang sendiri. Seringkali kita menganggap bahwa, ini perusahaan saya, apalagi ada yang masih CV, yaudah. Perusahaan saya sendiri, pemegang sampe 99% adalah saya, atau bahkan 80% adalah saya, saya bisa pakai uang tersebut. Nah ini yang seringkali membuat kita, akhirnya, tidak bisa memanfaatkan one-way ticket atau resepsi ini, karena kita lose momentum. Yang harus sudah resepsi, kita malah pakai uangnya untuk kebutuhan kita sendiri. Nah jadi, solusinya adalah, kita harus bisa meng-hire diri kita sendiri secara profesional. Jadi kita tidak boleh mengambil dividen. Sebaliknya, kita boleh menggaji diri kita sendiri sebagai profesional. Jadi, kita direksi, ya kita gaji aja. Jadi kita hidup dari gaji kita. Profit, biarin dulu, jangan cepat-cepat, jangan buru-buru diambil. Kenapa? Karena pada saat one-way ticket atau resepsi tersebut, sebaiknya gunakan profit tadi, itu untuk kita double down. Karena sekali lagi, one-way ticket atau resepsi cuma terjadi sekali. Karena kalau misalnya kita sampai lewat, kita double down-nya nanti ketika momennya sudah lewat, nggak bisa. Ya ulang tahun pernikahan, yang datang nggak sebanyak pernikahan. Gitu ya. Jadi, hire diri kita sendiri itu yang pertama. Yang kedua adalah, kill and fire. Kill. Jadi, pada saat momen resepsi tadi, business is booming. Saatnya untuk kita membunuh unit business yang nggak produktif. Kita membunuh jenis produk yang nggak memberikan return yang besar. Let's say, kita tahu ya, bahwa 80% omset kita dihasilkan dari 20% klien. 80% omset atau revenue kita dihasilkan oleh 20% produk. Sementara 80% produk itu hanya menyumbang 20%. Nah, harus berani untuk membunuh unit business yang nggak baik. Sebaliknya, kita fire, kita tembak, kita double down untuk unit business yang jelas-jelas menghasilkan. Kenapa? Karena untuk bisa going to the next level, sebagai pelaku UMKM, kita bisa simplify our business. Nah, setelah kill and fire, hal ketiga yang kita lakukan untuk supaya kita bisa memanfaatkan one-way ticket adalah validation and positioning. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena orang akan melihat kita ini UMKM atau nggak, itu dari positioning kita. Kita ini sebagai main karakter atau hanya sekedar pemain figuran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan main karakter? Dan apa yang dimaksud dengan pemeran figuran? Jadi, kalau misalkan kita minuman soda terbaik, ya kita langsung bisa ingat Coca-Cola atau Pepsi gitu ya, atau makanan fast food, KFC, McDonald's. Nah, mereka sudah jadi main karakter. Sisanya adalah pemain figuran. Nah, untuk bisa memvalidate dan punya positioning sebagai main karakter di industri kita, pada saat kita lagi resepsi atau one-way ticket tadi, kita perlu bisa mencari kesempatan, sebagai big fish in a small pond. Apa itu lagi Pak Bong? Jadi, menjadi ikan besar di kolam yang kecil. Karena kalau kita jadi ikan kecil di kolam yang besar, nggak ada yang notice kita, nggak ada yang kenal kita, nggak ada yang sadar bahwa kita ini ada. Tapi, kalau kita jadi ikan besar di kolam yang kecil, orang akan notice kita sebagai main karakter. Jadi, kita bisa menjadi main karakter di kita punya target market kita sendiri. Kita buat segmentasi yang lebih kecil, let's say, di kota Jakarta dulu, atau di kota, misalkan kita orang Palembang, di kota Palembang dulu, at least jadi main karakter di Palembang, daripada jadi pemeran figuran di nasional di Indonesia. Jadi, kita start small. Yang paling penting adalah jadi main karakter. Nggak apa-apa, kita jadi pemeran atau cast di film-film kecil, bukan box office, tapi kita jadi pemeran utamanya, daripada kita hanya jadi pemeran cameo di film besar. Nah, jadi, ini penting banget karena one-way ticket atau resepsi hanya terjadi satu kali. Nah, karena video ini cukup panjang, saya pikir kita akan sharing tutorial yang ketiga, dan yang keempat, dan yang kelima, seterusnya di next video. Jadi, untuk teman-teman yang ingin menunggu tutorial berikutnya, silakan subscribe, komen, dan share. I'll see you on the next video.